Foundation itu erat banget hubungannya sama warna kulit, jadi aku akan share gimana caranya untuk matchingin dengan warna kulit kamu. Penting banget untuk ngertiin keadaan kulit kamu sekarang, apakah kering, berminyak, atau kombinasi. Dalam memilih foundation, pastikan warna foundation itu sesuai dengan warna kulit kamu. Caranya, aplikasikan 3 warna foundation yang menurut kamu mendekati dengan warna kulitmu pada bagian rahang atau leher. Warna foundation yang paling mirip dengan warna kulitmu adalah warna foundation yang paling tepat untuk kamu. Nah, saya akan share penggunaan tools, cara pakaiannya, dan hasil akhir dari foundation yang kamu punya. Pertama, menggunakan jari. Caranya, aplikasikan dengan mengusap searah pertumbuhan bulu di wajah. Suhu pada jari bisa membuat foundation lebih mudah dibaur, hasilnya lebih natural dan ringan. Next, tools yang akan kita bahas adalah sponge. Ini cocok banget untuk mendapatkan finish naturally flawless. Kenapa? Karena dengan menggunakan sponge dengan cara menepuk-nepuk dapat menutupi kekurangan pada kulit wajah. Hasil akhirnya menjadi lebih halus, rata, dan flawless. Selain itu, kita juga membahas mengenai brush. Cara menggunakannya, aplikasikan foundation pada kuas. Kemudian, sapukan ke arah tubuhnya bulu. Finish yang bisa didapatkan adalah airbrush coverage. Terakhir, selalu gunakan foundation dari bagian tengah wajah ke arah luar untuk hasil alami. Nah, itu dia tips all about foundation. Dari cara pemilihan jenis foundation, warna, sampai tools yang cocok untuk hasil akhir pilihan kamu. Kalau kamu suka cara yang mana? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.